Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat sihat, selamat beraktivitas Semuanya dimanapun anda berada Yang menggunakan channel Andy TV Live Silahkan untuk berlangganan di channel ini Untuk update-update video terbaru Dengan cara subscribe, like, share, komentar Jika video-video di channel Andy TV Live ini Bermanfaat Oke teman-teman, seperti di video kemarin Saya coba mengulas akan bikin video Cara memperbaiki sebuah TV Panel, panel live Dengan kerusakan blind atau bagian IC Cuman inverternya saja yang rusak Atau nanti ada yang lain Apakah panel ini bisa diperbaiki atau tidak Untuk IC-nya sudah saya order Sudah nyampe ya Kita akan coba untuk cara memperbaikinya Kita akan lihat untuk kondisi TV-nya Oke teman-teman semuanya Di mana-mana anda berada Sekali lagi Yang tidak sempat menonton videonya Teman-teman bisa Baca artikel-artikel Tentang seputar perbaikan TV Di website Di www.servicetv.com Di situ juga ada Apa namanya Permanware TV Permanware TV Skema TV juga ada Untuk request Untuk Permanware TV Juga silahkan Dirik email anda Di www.servicetv.com Di situ ada Untuk kontak person-nya Oke Mudah-mudahan Untuk TV yang saya akan kerjakan Untuk panel yang rusak Bisa diperbaiki Oke kita lihat saja Untuk kondisi TV-nya Untuk keadaan TV-nya Teman-teman Kita bisa lihat di sini Di sini untuk panel-nya Dia pakai Masih panel rusak Untuk tipenya TV-nya 1801i Dan untuk mainboard-nya Belum saya perbaiki Dan untuk video kemarin Ini mainboard kiriman Dari teman Yang dari Jogja ini Sudah selesai Sudah saya perbaiki Sudah selesai Dan videonya Sudah saya Upload ya Dan untuk Mainboard yang aslinya TV ini Ini juga Dari teman juga Ini Ini sudah Dilepas semuanya Teman-teman Ini katanya Kena petir Atau Tidak tahu sih Kayaknya digacun Yang menyebabkan Untuk panelnya Bermasalah Jadi begini teman-teman Jadi kalau kita Mempunyai Pasien atau Garapan seperti ini Kalau untuk Mainboard rusak Di bagian power supply Jangan sekali Pergunakan gacun Yang tiga kabel Bisa Pergunakan gacun Tapi dengan catatan Kita harus Benar-benar berhati-hati Karena tegangannya Kalau posisi stand-by Dia akan naik Yang 5V Menjadi 9V Dan kalau TV menyala Dia akan 12V Dia akan menjadi 16V Karena adjustmennya Untuk yang tiga kabel Kadang-kadang Bermasalah juga Seperti ini ya Jangan pakai Seperti ini Kalau bisa pakai yang 5 kabel ya Ini tidak aman Teman-teman Ini tidak aman Untuk TV LED Apalagi yang Satu bot Sama power supply Kadang ada yang bilang TV pakai gacun Juga bisa Bisa Tapi kadang-kadang Dia tidak awet Kalau kita stand-by Dia akan naik tegangannya Alhasil seperti ini Kita bisa lihat Untuk Apa namanya Untuk bagian Tegangan DC Inverternya ya Ini Ini Saya rencana Mengganti IC ini teman-teman Kita zoom Ini Kita zoom dulu ya Tuh Ini IC DC Inverternya Jebol Ini teman-teman Berlupang Seperti ini Alhasil untuk Tegangan PGH PGL Dia hilang Semuanya Jadi untuk Apa namanya Untuk Panelnya Ini menjadi Blank Ini karena Ini IC ini Pusat Kita coba Sudah Beli IC Dan Apa namanya Sudah Kita order Ini barangnya Seperti ini Mudah-mudah Nanti Ini belum Saya kirim Ke Anu Kirim Nanti Siang Kita bisa Coba Dulu Untuk Memperbaiki Panelnya Dulu Mudah-mudahan Nanti Kalau untuk Mainboardnya Enggak Begitu Kita bisa Perbaikinya Tapi Kalau ini Harus kita Coba Kalau Kita Cek Dulu Oke Kita Lepas Dulu IC DC Ini Kebetulan Sudah Order Sudah Ada Yang Kita Sampai Harganya Juga Lumayan Mahal Ya Ini Harganya Juga Mahal Jadi Untuk Masalah Juga Agak Lumayan Ribet Ya Ini IC Seperti Ini Lagi-lagi Listriknya Turun Tadinya Kita Akan Coba Melepas IC Ini Teman-teman Kita Lihat Di Mudah-mudahan Cuman IC-nya Saja Karena Panelnya Masih Bagus Ini Panelnya Masih Bagus Mudah-mudahan Cuman IC DC Inverter Yang Kebakar Karena Mungkin Bisa Terjadi Permasalahannya Karena Gacun Bisa Menjadikan Ininya Bermasalah Oke Kita Coba Lepas IC-nya Sudah Panas Kita Pasih Pluk Disit Sedikit Ini Seperti ini Disini Ada titiknya Bentar Titiknya Mana Nanti Bisa Bicarakan Titiknya Kita Coba Lepas Sudah 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 udah karena ini gak keras ya teman-teman jadi untuk desain inverter ini dia ada pendinginnya di bawahnya seperti ini 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 untuk tegangan PGH PGL 3,3 volt disini semuanya dari 12 volt masuk ke sini terus nanti untuk menggerakkan PGH PGL PECOM dan lain sebagainya di IC ini ini isinya sudah lepas ini gara-gara dikacun mungkin ya nggak mungkin dikacun Oke kita langsung saja untuk memasangnya karena ini masalahnya juga membutuhkan waktu jadi kita skip dulu ya yang telah sini isinya sudah bermasalah kita akan coba kemarin beli IC seperti ini di online ya lama ini nyampainya di tempat saya ya karena ini dari negeri sebelah jadinya cukup lama mudah-mudahan bisa berhasil ya ini itu isinya BD 1781 kalau nggak salah oke teman-teman semuanya kita langsung saja untuk skip videonya kita bersihkan dulu kalau sudah seperti ini bersihkan tempat jalurnya nanti kita langsung pasang apa berhasil atau enggak Oke semuanya kita lanjut lagi ya ternyata ini untuk apa namanya untuk soketnya juga ikut konslet ini enggak tahu sih menurut saya ya soketnya konset di B plus nya saya sudah mengganti IC DC inverter dengan seri BD 18174 ini tuh hilang malah pokoknya IC DC inverter sudah saya ganti ini teman-teman kita bisa lihat di nah ini BD 1781 74 ini ya 8174 sudah ya ganti dan ini sudah saya solder untuk pengecekannya ini kan tegangan DC inverter ini cuman menggerakkan tegangan PGH-PGL Oke kita langsung saja untuk tes poinnya ini Pak masih pakai mainboard yang tadi sudah saya betulkan ini mainboard aslinya belum saya betulkan ya karena apa karena ini waktunya mungkin nanti ya kita coba cek di sini Oke kita cek untuk tes poinnya mau kelihatan kita tes cek poin dulu Oke kita gram di sini kita nyalakan TV-nya apakah untuk DC PGH-PGL PICOM itu ada semuanya atau enggak kita nyalakan ya 3,3 nya kita tes nyalakan di 3,3 volt di sini Hai 3,3 volt hadir teman-teman sini ada terus di sini ada pgh 35 normal 6,5 volt normal semuanya untuk tegangannya berarti isinya tidak sia-sia saya beli isinya ya di negeri seperasaan ini isinya keluar tegangan tapi kita lihat dulu untuk katanya Oke Alhamdulillah bisa sudah keluar ya tipe panel blank untuk sub dia sudah keluar rasternya coba udah keluar lasternya kita cek di menunya Oke udah keluar ya teman-teman oke Alhamdulillah sudah jadi oke itu tadi teman-teman cara memperbagi sebuah panel kerusakan blank dengan kerusakan di bagian tikon untuk inverter DC ke DCnya ini rusak sudah diperbaiki dan sudah diganti isinya akhirnya kalau di marketplace disini harganya sekitar 81.000 ada yang 100 ada yang 125 macam-macam tergantung ada yang asli ada yang indah ya karena untuk isi ini juga ada yang nggak bisa dipakai ya BD ini juga ada yang nggak bisa dipakai dan ini tadi soketnya juga saya sudah perbaiki dan Alhamdulillah sudah jadi untuk apa namanya untuk panelnya ini nanti tinggal kita perbaiki main botnya yang kena petir ini rusak semuanya kalau ini sudah jadi ya main bot yang satu ini siang kemarin saya bikin video sudah jadi sudah keluar rasternya normal ya kalau yang ini belum jadi ini kompaninya badai hilang oke teman-teman itu tadi cara memperbaiki sebuah tipi light lg di syak dilatih lc32 l18 0 i dengan kerusakan layar blank atau layar ngeblank ya DC inverternya atau download IC converter nya disini DC ke DC nya rusak sudah saya ganti mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan sekali lagi yang baru pemula silahkan kalau untuk perbaiki model seperti ini di cek atau test point dulu untuk tegangan-tegangan kalau ini tadi isinya kelihatan yang bolong ya jadi langsung saya lepas dan ganti Alhamdulillah sudah jadi mudah-mudahan bermanfaat terima kasih sampai jumpa lagi di channel atau di video-video Andi TV Live jangan lupa untuk dukungannya dengan cara subscribe like komentar share jika video-video di channel Andi TV Live ini bermanfaat terima kasih sampai jumpa ketemu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat ya Sub indo by broth3rmax